Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai saksi ahli Yang kemarin dihadirkan oleh Pia Habib Rizik Sihab Yaitu Profesor Dr. Muzakir Kemarin menjelaskan Tentang Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang Undang-Undang Kekarantinaan Jadi beliau menjelaskan Apakah orang yang melakukan Kerumunan itu Seperti di Petamburan itu Mengakibatkan tidak Yaitu Kedauratan Kesehatan Dan itu Dijelaskan Begitu banyak oleh Profesor Muzakir Nah selain Profesor Muzakir Menjelaskan Terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kemarin juga Profesor Muzakir Menjelaskan Begitu banyak Tentang Pasal 460 KUHP Terkait Menghasutan Jadi apakah Ajakan Habib Rizik Untuk datang Ke acara Pernikahan Dan mauluk Nabi itu Dianggap menghasut Atau tidak Nah ini Dijelaskan Begitu banyak oleh Profesor Muzakir Nah untuk Lebih jelasnya Coba kita baca Beritanya Dari JPNN.com Teman-teman Muzakir Saksi Ahli Kasus Habib Rizik Beber Perbedaan Mengundang Dan menghasut Jadi apa Perbedaan Antara Mengundang Dan menghasut Apakah Undangan itu Dari Habib Rizik Ke acara Pernikahan Itu menghasut Kita Baca Beritanya Teman-teman Tim Kuasa Hukum Habib Rizik Siap Menghadirkan Profesor Dr. Muzakir Sebagai Saksi Ahli Dalam sidang lanjutan Gugatan Pra-peradilan Penetapan Tersangka Dan penahanan Habib Rizik Siap Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alihukum Dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Itu memberikan Keterangan Lewat Daring Atau Zoom Ternyata Profesor Muzakir Ini tidak Langsung Datang Ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tetapi Lewat Daring Lewat Zoom Dia pun Menjelaskan Pasal 160 KUHB Tentang Penghasutan Yang merupakan Satu dari Tiga pasal Yang disangkakan Kepada Habib Rizik Muzakir pun Lantas membeberkan Perbedaan Antara Menghasut Dan Mengundang Hal tersebut Hal tersebut Menjawab Pertanyaan Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti Perihal Apakah Para undangan Yang datang Ke acara Malut Nabi Yang berbarengan Dengan Pernikahan Putri Habib Rizik Syarifah Najwa Sihab Itu Dikategorikan Menghasut Atau Tidak Nah Ini Dijelaskan Secara detail Oleh Profesor Muzakir Apakah Mengundang Acara Dipernikahan Itu Menghasut Atau Tidak Karena Banyak Yang sudah Menyenggarakan Acara Pernikahan Dan Mengundang Juga Banyak Orang Nah Kalau Undangan Ini Dianggap Menghasut Berarti Banyak Orang Yang Mengundang Di acara Pernikahan Saat Pandemi Ini Bisa Dikategorikan Bisa Menghasut Kalau Ini Mengundang Acara Pernikahan Dikategorikan Menghasut Lalu Apa Penjelasan Dari Profesor Muzakir Teman Teman Menurut Muzakir Menghasut Itu Apabila Seseorang Menggerakkan Orang Dan Memiliki Unsur Provokatif Atau Akitasi Jadi Jelas Bahwa Menghasut Itu Adalah Menggerakkan Orang Yang Memiliki Unsur Memprovokasi Atau Akitasi Sedangkan Mengundang Menurut Pandangannya Mengajak Orang Tanpa Ada Unsur Provokasi Menghasut Itu Menggerakkan Orang Dengan Cara Acitasi Ya Akitasi Artinya Memprovokasi Orang Yang Semula Tidak Ingin Berbuat Jahat Menjadi Berbuat Jahat Jawab Muzakir Keperakim Di Persidangan Kamis 7 Januari 2021 Jadi Ini Cukup Jelas Teman Teman Bahwa Menggerakkan Orang Dengan Cara Agitasi Agitasi Itu Menggerakkan Orang Untuk Berbuat Jahat Itu Yang Disebut Dengan Menghasut Jadi Ini Mengarah Keperbuatan Jahat Tetapi Kalau mengundang Adalah Mengajak Orang Untuk Datang Ke Suatu Tempat Tanpa Ada Unsur Agitasi Tanpa Ada Unsur Untuk Menggerakkan Berbuat Jahat Itu Mengundang Tetapi Kalau Ini Menghasut Adalah Menggerakkan Orang Untuk Berbuat Agitasi Atau Provokatif Cukup 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 Jelas Teman-teman Yang Disampaikan Oleh Profesor Muzakir Terkait Apa Itu Mengundang Dan Apa Itu Menghasut Kemudian Teman-teman Lebih lanjut Muzakir Berpandangan Orang Yang Datang Atas Inisiatif Sendiri Bukan Merupakan Perbuatan Pidana Kemudian Dia Juga Berpendapat Orang Yang Berbuat Kejahatan Atas Inisiatif Sendiri Tanpa Diasut Oleh Orang Lain Agitator Jadi Ini Pendapat Yang Cukup Logik Dari Profesor Muzakir Jadi Kalau Orang Berbuat Jahat Atas Inisiatif Sendiri Itu Tidak Bisa Dikategorikan Orang Yang Menghasut Tadi Itu Kena Hukuman Karena Orang Yang Menghasut Ini Adalah Orang Yang Mengajak Untuk Berbuat Provokasi Untuk Berbuat Jahat Tetapi Kalau Orang Itu Sendiri Tanpa Ada Provokasi Berbuat Jahat Maka Ini Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Oleh Pihak Akitator Kalau Ada Orang Yang Berbuat Kejahatan Tetapi Tidak Berpengaruh Hasutan Tadi Dia Punya Inisiatif Sendiri Itu Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Orang Yang Berbedato Yang Akitator Tadi Tutupnya Siang Hari Ini Merupakan Sidang Keempat Gugatan Pra-peradilan Penetapan Tersangka Dan Penahanan Habib Risik Siap Sidang Itu Beragenda Menghadirkan Saksi Fakta Dan Saksi Ali Dari Pihak Pemohon Jadi Ini Teman-teman Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Musakir Makna Dari Mengundang Dan Makna Dari Menghasut Kalau Mengundang Adalah Mengajak Orang Untuk Datang Tetapi Tidak Ada Ajakan Untuk Provokatif Tidak Ada Ajakan Untuk Berbuat Jahat Tetapi Kalau Hasutan Adalah Mengajak Orang Untuk Agitasi Tetapi Kalau Hasutan Adalah Mengajak Orang Untuk Berbuat Jahat Mengajak Orang Dengan Diprovokasi Untuk Berbuat Jahat Itu Adalah Menghasut Nah Sekarang Kembali Di Acara Petamburan Kemarin Pernikahan Putri Habib Risik Dan Malut Nabi Itu Apakah Tergolong Menghasut Atau Mengundang Nah Ini Teman-teman Sudah Bisa Menyimpulkan Kalau Kita Mengikuti Logika Yang Disampaikan Oleh Profesor Dokter Muzakir Nah Teman-teman Kalau Kita Melihat Pandangan Yang Lain Dari Refli Harun Kemarin Mengatakan Antara Mengundang Dan Menghasut Jadi Hampir Sama Sebenarnya Kalau Menghasut Itu Adalah Mengajak Orang Untuk Berbuat Jahat Tetapi Kalau Mengundang Adalah Mengajak Orang Untuk Kebaikan Contohnya Acara Pernikahan Mengundang Orang Ini adalah Mengundang Tetapi Disini Tidak Ada Unsur Menghasut Karena Tidak Mengajak Orang Untuk Berbuat Jahat Karena Kalau Mengundang Di Acara Pernikahan Itu Ada Acara Habib Persik Plus Acara Maulutan Yaitu Acara Pengajian Jadi Disini Tidak Ada Unsur Menghasut Kalau Menurut Pandangan Dari Pak Ref Liharun Karena Menghasut Itu Mengajak Orang Untuk Berbuat Jahat Tetapi Kalau Mengundang Adalah Mengajak Orang Untuk Berbuat Kebaikan Jadi Beda Dan Memang Kalau Kita Melihat Dari Kata-katanya Juga Berbeda Mengundang Dan Menghasut Dari Katanya Ini Juga Berbeda Maka Definisi Dari Mengundang Dan Menghasut Juga Pasti Berbeda Nah Tetapi Menurut Refle Harun Kemarin Kalau Dalam Undangan Ini Terjadi Kerumunan Maka Ini Adalah Soal Lain Ini Adalah Melanggar Terkait Protokol Kesehatan Dan Ini Masuk Dalam Pasal 93 Kalau Ini Ada Pelanggaran Seperti Itu Tetapi Namanya Pelanggaran Protokol Kesehatan Kita Kemarin Kan Juga Sudah Lihat Bahwa Habib Rizik Ini Sudah Membayar Denda Karena Didenda Oleh Pihak Pemprov DKI Jakarta Karena Ada Unsur Pelanggar Protokol Kesehatan Nah Ini Teman-teman Yang Menjadi Diskusi Di Beberapa Media Terkait Acara Habib Rizik Yang Menyebabkan Habib Rizik Hari Ini Ditahan Oleh Pihak Polda Metro Jaya Karena Melanggar Tiga Pasal Pasal 93 160 Dan 216 KUHB Terkait Penghasutan Dan Kemarin Juga Dihadirkan Teman-teman Saksi Ahli Dari Pihak Kepolisian Nanti Kita Akan Bahas Terkait Saksi Ahli Dari Pihak Kepolisian Apa Yang Disampaikan Oleh Pihak Saksi Ahli Mengenai Kasus Yang Terjadi Pada Habib Rizik Siap Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax